Menteri Pertahanan Rusia menyatakan operasi militer khusus Rusia di Ukraina terus berjalan untuk mempertahankan Rusia dari ancaman militer barat. Rusia merilis rekaman gambar helikopter militer yang diambil bagian dalam operasi militer khusus di Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigu menyatakan pasukan Rusia akan melanjutkan misi sampai mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mempertahankan Rusia dari ancaman militer barat. Menteri Pertahanan Rusia menegaskan kembali bahwa pasukan Rusia tidak bermaksud untuk menduduki Ukraina. Militer Rusia tidak akan menyanyiakan upaya apapun untuk melindungi nyawa warga sipil. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman helikopter militer yang mendukung pasukannya selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus Rusia di Donbass pada Kamis pagi 24 Februari 2022 usai mengikuti pergerakan barat beberapa waktu terakhir di dekat perbatasan Rusia. Operasi ini untuk mendemiliterisasi Ukraina dan Rusia tidak berniat menduduki wilayah Ukraina. Pemerintah Moskow secara resmi telah mengakui kemerdekaan Republik Donetsk dan Luhang di Ukraina Timur. Rusia menyatakan bahwa pemerintah Ukraina belum memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian Minsk yang dicapai pada 2014 dan 2015 untuk menyelesaikan perselisihan antara kelompok separatis dan pemerintah Kiev. Terima kasih telah menonton!